selamat menikmati teman-teman tidak ada pengubahan dengan tahun sebelumnya disini kami cuma mengulangi saja teman-teman jadi nanti pencatatannya menu persediaan pilih transaksi masuk coba sambil kita aksis aplikasi saktinya disini kami sudah login ke pengatur persediaan tahun 2023 kita pilih menu persediaan pilih transaksi masuk silahkan nanti dicatat berdasarkan dokumen sumbernya disini kami contohkan berdasarkan transaksi pembelian kita pilih yang pembelian karena pembelian ini teman-teman biasanya paling umum paling sering tinggal klik rekam bagian bawah disini teman-teman silahkan disesuaikan BST nya jika kontrak jika non kontrak non kontrak dipilih kami pilih disini non kontrak otomatis akan muncul teman-teman BST nya jika disini dokumen BST nya lebih dari satu silahkan dicatat urut teman-teman terlebih dahulu dari dokumen yang awal urutannya kebetulan contoh kami disini cuma satu jadi kami pilih cuma yang ada ini teman-teman tinggal dipilih tangga dokumen otomatis teman-teman sudah track default system abu-abu tangga buku teman-teman silahkan disamakan dengan tangga dokumen jika pencatatannya teman-teman disini tahun yang sama biarkan saja disamakan dengan tangga dokumen untuk tangga bukunya tinggal melakukan penelitilan barang persediaan yang telah dienkam sebelumnya pada user pengatur komitmen diklik saja barangnya disini tinta atau tondak printer untuk melakukan penelitilan melakukan kebawah klik tambah teman-teman klik cari kode barang atau kode persediaannya disini barangnya akan otomatis muncul sesuai dengan kode barang yang kita pilih tadi jika disini tidak muncul silahkan direkam tangga dahulu di menu referensi misalnya kami disini kami contohkan ingin mengekam dengan tinta printer jenis yang lain disini kami referensinya kurang kami ingin mengekam dengan tinta jenis yang lain kita keluar teman-teman kami contohkan misalnya ingin mengekam barangnya kita bata terlebih dahulu pastikan nanti kodenya waktu mengekam barang sama ini kodenya ingat tinta atau tindak printer atau ini di copy teman-teman ini kodenya coba kita keluar untuk mengekam barang ini bisa teman-teman barangnya tidak ada atau ingin mengekam dengan jenis barang yang lain referensi terlebih dahulu ke mengolah barang untuk mengekam untuk mengekam tidak ditambah di tambah lengkap ingat tadi nama barangnya apa bisa menggunakan kodi atau nama kita menggunakan pertengan nama tinta kita coba tinta yang umum terlebih dahulu yang ini tadi tinta atau toner printer kita pilih jadi jangan sampai salah nanti pilih kodi barangnya tadi paling mudah di copy dicatat kodi barangnya harus sama sesuai dengan komitmen yang diengkam di pengaturan komitmen kita oke kan misalnya disini di skripsinya tinta epson 001 black tam satuan buah kita simpan oke kami tambahkan lagi satu masih dalam kodi barang yang sama kelompoknya tinta tadi saya cari lagi sama seperti tadi tinta oke tinta epson 001 warna misalnya seperti itu kita simpan satuannya buah kita simpan oke keluar kita kembali ke pencatatan tadi teman-teman kembali kita akan saksi masuk pembelian kita engkam seperti di awal tadi pilih jenis BST atau kuitansinya kita pilih nah teman-teman jika dokumen tadi BST nya lebih dari satu silahkan diengkam terlebih dahulu ungetan yang awal jangan sampai ungetannya pencat teman-teman oke tinggal kita detailkan lagi log tangga bukunya ini sudah sama dengan tangga dokumen kita pilih barangnya kita klik tambah kita cari lagi disini kita ambil biasanya di belakang teman-teman yang baru diengkam misal tinta Epson 01 ingat satuannya teman-teman disini berapa jumlah barangnya disini jumlahnya 6 misal yang blik disini teman-teman jumlahnya cuma 3 kita 3 terlebih dahulu jumlah barang ingat jangan sampai salah ini jumlah barang lihat betul harga satuan disesuaikan teman-teman berapa disini 90.000 oke keterangan silahkan disesuaikan nanti kita pilih simpan teman-teman disini ada otomatis ada harga selisih karena sebelumnya memang tidak ada teman-teman barang ini kita simpan yang barang yang kam cuma 3 buah sedangkan disini ada ada 6 buah kita tambah lagi untuk mendetilkan masih dalam barang yang sama teman-teman ini jangan berpindah kita tambah lagi ini untuk menambah barangnya lagi misalnya ini beda satunya tinta warna kita cari lagi teman-teman barangnya seperti tadi kita cari kita masukkan misalnya tinta epson warna tadi sudah 3 disini totalnya 6 kita masukkan lagi 3 harga satu sama oke sehingga disimpan teman-teman pastikan nanti totalnya disini sudah tepat teman-teman jumlah barangnya sesuai dengan yang ada 6 dan harganya disini teman-teman jumlahnya totalnya harus sama sesuai total harga yang ada oke kita lanjutkan teman-teman jangan selesai terlebih dahulu ini ada lagi kita detailkan lagi yang bawahnya kita tambah lagi kita cari lagi barangnya disini plastik teman-teman oke disini jumlah barangnya 2 harganya 75.000 kita simpan oke kita detailkan lagi teman-teman jangan selesai terlebih dahulu kita pilih lagi barang yang ada tambah kita pilih lagi disini barangnya jumlah barang 2 harga 80.000 kita simpan lagi kita detailkan lagi kita detailkan lagi teman-teman satu ada ke bawah ini menjepitkan tas kita tambah lagi kita cari lagi barangnya oke kita masukkan lagi jumlahnya disini ada 5 book harga satuan 10.000 kita simpan oke selesai teman-teman jika ada lagi silahkan ditetailkan lagi ini kami klik selesai apakah anda yang akan menyimpan kita klik dis oke sebelum dilakukan pengetujuan teman-teman alangkah baiknya dicipt kembali apakah sudah tepat pencatatannya yang pertama totalnya terkenal di sini apakah sudah pas total keseluruhannya untuk melihat kembali nanti silahkan di klik lihat disini teman-teman klik lihat di cek satu per satu barangnya di klik apa sudah tepat ini pencatatannya jumlahnya satu-satu silahkan di cek nanti teman-teman seperti itu ini kami cek untuk keluar saja jika ada kesalahan tinggal di klik pilih ubah teman-teman di bagian sini ada menu ubahnya oke langkah selanjutnya tinggal kita lakukan apengupang persediaan biasanya di user APN teman-teman oke untuk apengupang tidak kami cek teman-teman cukup sampai di sini saja cara pencatatannya saja nanti silahkan masuk ke user apengupang tapi pastikan tadi sebelum melakukan apengupang pencatatannya sudah tepat dan benar terutama untuk satuan harga dan juga tadi untuk barangnya teman-teman oke yang saya akan sampaikan pada sempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada usaha terkurangannya semoga ada manfaatnya akhir kata bila taufik waedah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangkatu